Intro Sepertinya kasus Verdi Sambo semakin memanas karena tak kunjung selesai Disebut banyak drama hingga bermunculan pertanyaan-pertanyaan yang menghebohkan Belakangan ini pabrik kembali dibuat geger setelah muncul video pernyataan dari seorang wanita yang diduga mantan ART Verdi Sambo Yaitu Susi, foto mantan ART tersebut juga terlihat dalam kebersamaan keluarga Verdi Sambo dan Putri Chandrawati Bahkan seluruh ajudan Sambo termasuk almarhum Brigadirje juga ada di dalam foto tersebut Wanita tersebut membongkar secara belak-belakan tentang kejahatan Verdi Sambo dan keluarganya Bahkan mantan ART tersebut juga menyebut jika keluarga Sambo sangat licik Tak hanya itu, wanita tersebut juga mengungkap beberapa rahasia Sambo dan keluarga yang disinyalir semua terlibat dalam pembunuhan Berencana terhadap mendiang Brigadirje Inilah video yang lagi viral tersebut Check it out Mencari cahaya dalam lorong kegelapan Waktu Joshua mau ditembak, Joshua diikat badannya, perutnya diikat sama Sambo Di dalam pintu rahasia itu dibuka, di dalamnya ada gua banyak laki-laki polisi semua yang dibunuh, yang diambil organ tubuhnya semua Sudah dijadikan patung di dalamnya Tolong dibuka itu pintu rahasia di belakang rumah untuk penyiksaan Joshua itu ada pintu rahasia Kuncinya ada di lemari sebelah yang tempat Joshua disiksa Anaknya Sambo yang jadi polisi itu, anak kandungnya itu yang menyobet perutnya Anak perempuan yang jadi dokter itu yang menganu otaknya itu, kepalanya yang tampak-pake itu pake apa-apa Terkadang kita juga salah memandang Ketika hidup derita menghadang Mencari cahaya dalam lorong kegelapan Dengan berlahan terus berjalan ke depan Seakan buka menggapai terus menapat jalan Kemana jalan menuju masa depan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!